Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rivia Tiana Perkenalkan nama saya Ilmana Fii Perkenalkan nama saya Dedina Mesya Kami dari kelompok 1 Sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan akuntansi dengan menggunakan akural basis Atau pencatatan dengan menggunakan dasar waktu Serta contoh dan pembahasannya Selamat menyenangkan Dalam akuntansi ada 2 dasar yang digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi Yang pertama akuntansi dasar waktu atau akural basis accounting Yang kedua akuntansi dasar tunai atau case basis accounting Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan apa itu akural basis accounting Dan bagaimana cara mencatat transaksi menggunakan akural basis accounting Menurut akuntansi dasar waktu atau akural basis accounting Pendapatan dan biaya itu dicatat atau diakui pada saat terjadinya Tanpa memperhatikan apakah terjadi penerimaan kas dari penjualan barang atau penyerahan jasa Dan pengeluaran kas dari transaksi biaya yang terjadi Sebagai contoh misalnya pendapatan itu dicatat atau diakui pada saat penjualan barang atau penyerahan jasa kepada pelanggan Dan bukan pada saat kasih terima dari pelanggan Ada beberapa konsep dan prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman di dalam pengukuran laba Di antara konsep-konsep tersebut yang terpenting dalam akuntansi adalah konsep akural Yang meliputi berada akuntansi, prinsip pendanaan, dan prinsip penandingan Oke saya akan menjelaskan satu persatu Pertama berada akuntansi atau accounting period Untuk mendapatkan gambaran secara lengkap mengenai keberhasilan dan kegagalan perusahaan Itu tidak dapat hanya perusahaan tersebut menghentikan kegiatannya Menjual seluruh aktif yang dimilikinya Melunasi semua utang-utangnya Dan mengembalikan semua modal kepada para pemiliknya Itu tidak seperti itu Akan tetapi Karena adanya kepentingan terhadap perusahaan baik internal maupun eksternal Di dalam pengambilan keputusan ekonomi Selama perusahaan tersebut beroperasi Maka diperlukan adanya laporan keuangan Yang disajikan secara periodik Mengenai hasil operasi perusahaan Posisi keuangan Dan arus kas perusahaan Nah kebanyakan di setiap perusahaan itu Disajikannya laporan keuangan itu menggunakan Laporan keuangan tahunan Ada saja sih yang menggunakan bulanan Seperti 3 bulan atau 6 bulanan Yang kedua prinsip penandingan Prinsip penandingan merupakan Dasar untuk pengakuan atau pencatatan biaya Sebagai contoh misal Biaya sewa, biaya iklan Biaya utility Yang kesemuanya itu merupakan biaya operasi suatu perusahaan Akutansi memperhitungkan laba operasi Sebagai selisih antara pendapatan yang diperoleh dalam suatu periodik Dan biaya yang dianggap telah menghasilkan pendapatan tersebut Nah biaya dianggap sebagai suatu upaya untuk menghasilkan pendapatan Dengan waktu sebagai alat ukur penandingan Oleh karena itu Pengertian pendapatan tidak sama dengan kas yang diterima oleh perusahaan Dan sebaliknya, pengertian biaya tidak sama dengan kas yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periodik Akibat adanya prinsip penandingan ini Adalah bahwa Dalam mengakui atau mencatat Pendapatan atau biaya Akutansi Mesyaratkan digunakannya dasar akrual Atau akrual basis Yang ketiga Itu prinsip pendapatan Atau revenue principle Dalam arti luas pendapatan Merupakan kenaikan aktifa bersih atau aliran dana yang diterima oleh perusahaan Akibat dari adanya kegiatan perusahaan Selain dari adanya transaksi modal Atau pendanaan Pendapatan diukur dengan jumlah yang dibebankan kepada pelanggan Untuk barang atau jasa yang telah diserahkan kepada pelanggan tersebut Masalah yang timbul dengan adanya periodisasi Dalam akutansi adalah Kapan suatu pendapatan harus dipakai Dan dicatat Dan dalam jumlah berapa Pendapatan tersebut harus dicatat Nah berikut adalah beberapa contoh soal mengenai akrual basis Soal yang pertama adalah Pada tanggal 14 Agustus 2019 Perusahaan ABC menerima pembayaran dari perusahaan DER Atas jasa konsultasi keuangan yang akan diberikan pada tanggal 18 Agustus 2019 Nah bagaimana untuk pencatatannya Pencatatannya adalah Secara aktual adalah Pada tanggal 14 Agustus 2019 Perusahaan akan mencatat Kas di debit pada pendapatan Diterima di buka di kredit sebesar 2 juta rupiah Perusahaan akan mencatat pendapatan diterima di buka Bukan pendapatan jasa Karena perusahaan belum melakukan kewajibannya Yaitu memberikan jasa kepada klien Pendapatan jasa baru akan dicatat Pada tanggal 18 Agustus 2019 Setelah perusahaan melakukan kewajibannya Nah pada tanggal 18 Agustus 2019 Perusahaan baru akan menjurnal Pendapatan diterima di buka sebesar 2 juta rupiah Pada pendapatan jasa sebesar 2 juta rupiah Nah kita beralih ke soal nomor 2 Soal nomor 2 adalah Pada hari ini tanggal 1 Februari 2019 Perusahaan belum membayarkan gaji karyawan Untuk bulan Januari sebesar 100 juta rupiah Perusahaan baru akan membayar gaji tersebut Pada tanggal 5 Februari 2019 Nah bagaimana pencatatan secara kurangnya? Mari kita lihat di samping Pencatatan secara aktualnya Pada tanggal 1 Februari 2019 Yaitu Beban gaji pada utang gaji Sebesar 100 juta Karena perusahaan belum mengeluarkan kas untuk membayar gaji Namun sudah menerima manfaat atas jasa yang telah dibelikan oleh karyawan Maka perusahaan harus mencatat akun beban Tapi diikuti dengan akun utang Bukan kas Karena kas belum dibayarkan pada tanggal 1 Februari Sedangkan pada tanggal 5 Februari Perusahaan baru mencatat Mencatat utang gaji pada kas sebesar 100 juta rupiah Pada tanggal ini Perusahaan akan menghilangkan akun utangnya Karena utang gaji sudah dibayarkan oleh perusahaan Perusahaan dengan menggunakan kas Nah pada soal terakhir ini Soal nomor 3 Yaitu Pada tanggal 1 Januari PTX membayar sewa gendung sebesar 2 juta untuk masa 2 bulan Pencatatan secara aktualnya Yaitu Sewa dibayar dimukar pada kas sebesar 2 juta rupiah Dari jurnal ini Dapat dilihat bahwa Pembayaran yang dilakukan Terhadap pengeluaran sewa gendung sebesar 2 juta rupiah Untuk masa waktu 2 bulan Tidak langsung dianggap sebagai beban yang terjadi Melainkan pengeluaran tersebut Masih dianggap berusaha sebagai aset atau harta perusahaan Karena hal ini Perusahaan Walaupun sudah membayar Tapi belum menerima manfaat dari aktivitas penyewaan sewa gendung tersebut Maka Biasanya pada akhir periode Tutup buku bulanan Dalam hari ini pada tanggal 31 Januari dan 28 Februari PTX akan melakukan jurnal penyesuaian Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Januari yaitu beban sewa Pada sewa dibayar dimukar sebesar 1 juta rupiah Dan pada tanggal 28 Februari Dan pada tanggal 28 Februari Beban sewa pada sewa dibayar dimukar sebesar 1 juta rupiah Pada jurnal yang dicatatkan di tanggal 31 Januari dan 28 Februari Dapat terlihat bahwa PTX melaporkan adanya beban sewa yang terjadi di periode Januari dan Februari sebesar 1 juta rupiah Ini adalah 1 juta rupiah tersebut diperoleh dengan membagi post Ya sekian dari pembahasan soal Bila ada petaan mau dimakan Dan jangan lupa untuk men-subscribe channel Mars M-A-M-S Dan jangan lupa untuk like, comment, and share Thank you for your pushing and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton